Intro Mengapa semua menangis Padahal ku selalu tersenyum Pusat air matamu Aku tak ingin ada kesedihan Burung sampaikan ada pilu Angin terbangkan rasa sedih Jemput bahagia di harinya Berikan dahidu Tante Intan! Tante Intan! Lihat Tante, dia mau curi perhiasan Tante lagi Astagfirullahaladzim Olif Angin tolong sampaikan pada anak-anakku Bahwa aku sangat merindukan mereka Ah! Bunda! Satria! Bunda pinggir Bunda gak usah takut Mana mungkin Allah tega mau ngambil Papa Doni Yang punya janji indah buat kita semua bunda Kakek aku kenapa? Gak bisa digerakkan Mas kakek kamu baik-baik aja kok kata dokter Cuma terjadi trauma dan shock pada kakek kamu Tawa Apa yang? Aku tidak merindukan kamu Kayak jumpa Sepadul Akku 550 Aku tidak lupu, tidak lupu Aku tidak lupu Aku tidak lupu main Tolong mas, tolong Tolong mas Aku tidak akan melepaskan kamu Aku tidak lupu kira kamu lagi Seandainya kamu membiarkan aku jatuh saat itu Mungkin aku tidak akan ada di sini lagi mas Tapi kamu tidak pernah membiarkan jatuh sendiri Kamu memenuhi janjimu untuk selalu bersamaku apapun yang terjadi Kenapa mas, kenapa saat kamu betul-betul berubah Saat kamu mencintaiku dan melindungiku Semua ini harus terjadi Kenapa ya Allah Kenapa kekuatan cinta kita seolah selalu diuji Ya Allah kuatkan aku Kuatkanlah aku dan Mas Doni hadapi semua ini Ya Allah tolong kuatkan kami Mbak Lia Dokter Kita kan sudah seperti keluarga Mbak Lia Mbak jangan panggil saya Dokter Krishna saja Saya mau minta maaf Yang sebesar-besarnya Mohon maaf Dok Krishna Anda dan Satria telah menyelamatkan kami Kalau tidak ada Anda berdua Tapi Tapi saya yang mengirim Mbak Lia dan Mas Doni ke sini Ini semua ide saya Mbak Demi Allah saya tidak bermaksud Astagfirullahaladzim Tolong, tolong jangan berfikiran seperti itu Krishna Kamu dan Intan adalah penolong kami Kalian malaikat bagi kami Kalian sudah menyelamatkan Mbak Im Dan sekarang kalian menyelamatkan nyawa saya Dan juga Mas Doni Tolong jangan melukai hati kami Dengan menyalahkan diri Anda sendiri Karena kami butuh satu pertolongan lagi dari Anda Tolong bawa pulang kami Pada Mbak Im dan juga Fiona Terima kasih Ya Allah Rasanya aku sudah lama sekali meninggalkan rumah ini Terima kasih Ya Allah Kami masih bisa kembali ke rumah ini Alhamdulillah Ya Allah Apa yang akan terjadi setelah ini Aku takut sekali Ya Allah Takut sekali Fiona, Mbak Im Apa yang akan terjadi saat mereka melihat aku nanti Kenapa kita gak kerumahi Krishna dulu ya Jemput Mbak Im dan juga Fiona Bunda kangen sekali soal mereka Bunda Biar saat raging jemput Bunda sama Papa Doni kan harus banyak istirahat Ya Ya Kami 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 Josh Biar Kami Kati Kami ya checklist Kami Kami k Kami Kami Awan-awan menghitam Langit rentukan bumi Saat aku tahu Kenyataan menyakitkan Bunda, papa, kenapa bunda? Kau duduk di kursi roda kebaikan Mua menangis Padahal aku selalu tersenyum Rusak air matamu Aku tak ingin ada kesedihan Burung sampaikan ada ilu Angin terbangkan rasa sedih Jemput bahagia di harinya Berikan dia hidup Tuhan, terserah padamu Aku ikut maummu Tuhan, ucap tak semua ceritaku Dalam harianku Tuhan, ucap tak semua ceritaku Aku selalu tersenyum Tuhan, ku selalu tersenyum Pusat air matamu Aku tak ingin ada kesedihan Burung sampaikan ada pilung Angin terbangkan rasa sedih Jemput bahannya di harinya Berikan dia hidup Tunggu terserah padamu Aku ikut pahamu Tuhan Ku catat semua ceritaku Bapak-bapak ya, kau begitu sama Mbak In Tunggu terserah padamu Aku ikut pahamu Tuhan Ku catat semua ceritaku Dalam hari umur Aku tahu perasaanmu, Mas Kak Intan Kamu nggak tahu perasaan saya Kamu nggak tahu apa yang saya rasakan Saya tahu Kamu minta saya untuk tidak merasa bersalah Tapi bagaimana mungkin, Intan Bagaimana mungkin saya tidak merasa bersalah Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas bencana yang menerimba mereka Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas lumpuhnya kedua kaki Mas Doni Pertama Saya melumpuhkan Mbak In Sekarang saya melumpuhkan Mas Doni Seharusnya mereka membenci saya, Intan Saya lah yang harus mereka benci Saya terlalu sering melihat kejadian ini di dalam keluarga pasien saya Dan pada akhirnya mereka akan retak Satu kelumpuhan dalam satu keluarga Mungkin mereka akan kuat Tapi dua Dalam satu keluarga Saya tidak yakin mereka akan kuat Saya takut sekali, saya takut sekali Nggak Mas Kita nggak akan membiarkan mereka itu retak Kita nggak akan membiarkan Mbak In kehilangan keluarganya Mereka bukan pasien kamu lagi Mereka itu keluarga kita Dan kita akan melakukan apapun untuk keluarga Iya kan Mas? Terima kasih sayang Terima kasih Saya akan mempertahankan rasa bersalah ini Supaya saya bisa menebusnya Dan menjaga mereka Terima kasih Terima kasih Ya Allah Kenapa Ya Allah Kenapa Kenapa Ya Allah Bapak Apa kenapa Pak Bapak nggak kangen ya sama Mbak Im Tinggalkan Bapak sendiri Bapak Hah Tapi Bapak Mbak Im kangen banget Bapak kenapa duduk di sini Di kursi roda keba Im Emangnya kaki Papa sakit Kesemutan Sini Mbak Im bijitin kakinya ya Pak Bapak bilang tiga kapapa Bapak Im Kenapa Pak Tiga kapapa Apa kok gitu sih Apa kangen ya sama Mbak Im Mbak Im kan kangen Pak Bunda Bapak kenapa Mas, kalian berdua tinggalkan saya sendiri. Maafin, Bapak Bapak. Maafin Allah. Bapak memang bercundang, Bapak. Bapak gak berguna. Bapak gak berguna, Bapak. Bunda. Bapak kenapa sih, Bunda? Aku salah apa sih, Bunda. Bapak Bapak, tolong jangan menangis. Baim kenapa? Baim pun nangis. Ya, Guru. Baim kenapa? Nangis. Bapak, maafin Bapak. Bapak nakal ya, Pak. Kenapa Bapak marah-marah sama Bapak sih? Emang Bapak selapa, Bunda? Baim gak nakal kok, sayang. Baim gak nakal kok, nak. Bapak itu kecapean dan kakinya sakit. Maafin Bapak ya, nak ya. Ya, sayangnya. Baim kan kangen, Bapak, Bunda. Kangen banget. Baim cuma mau bikin Bapak, Bunda. Benar, Bunda. Iya, anak. Bunda tahu, nak. Bunda tahu, nak. Jagain Pak Inis sebentar ya. Baim. 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 Smiling ini. Mas. Mas. Tinggal aku sendiri-dian. Ale. Mas. Kamu boleh usir aku, boleh. Tapi tidak dengan anak kita. Kamu lumpuh saat ini, iya. Kamu memang lumpuh. Tapi kamu hidup. Apa kamu lupa anak kita juga lumpuh? Tapi apa yang kamu bilang saat itu sama aku? Aku harus bersyukur paling tidak karena dia hidup. Karena dengan kelompuhannya tidak membuat cinta kita jadi berkurang, malah bertambah. Begitupun cinta kami sama kamu, Mas. Aku enggak bergasihan nih. Aku enggak lumpuh. Aku bukan baik. Aku papanya yang harus bahagiakan dia. Tapi kamu lihat sekarang apa yang bisa aku lakukan di atas kursi roda ini. Mana janji kamu? Kamu janji akan bahagiakan anak-anak kita. Tapi apa yang kamu lakukan tadi? Kamu justru menyakiti hatinya, Mas. Kamu membentahnya. Kamu hancurkan hati dia. Kamu tahu? Kamu lumpuh karena kamu menyelamatkan aku. Karena kamu tidak mau melepaskan aku dari tanah lo besar. Tapi kenapa kamu biarkan aku hidup? Kalau akhirnya aku harus melihat kamu menyakiti anak kita. Buat apa, Mas? Buat apa? Pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Aku mau. Kalau aku yang lumpuh. Kalau aku yang duduk di kursi roda ini. Apa kamu akan pergi meninggalkan aku? Kamu tidak perlu menjawab, Mas. Karena kamu punya banyak waktu untuk meratapi kelumpuhan kamu. Papa tidak mau ketemu Mbak Im Jam. Papa tidak mau melihat Mbak Im. Papa cuma diim saja melihat di jendela. Papa kenapa ya, Jeng? Kenapa ya, Bella? Mbak Im jadi sedih banget nih. Padahal kan Mbak Im kangen sama Papa. Keren banget. Apa yang kamu bilang, Mbak Im? Enggak handsome. Cuma mau melihat di jendela saja. Begitu, Im. Terima kasih. Ya, ya, ya. Apa yang sudah? Aham, aham. Jam, tenang saja. Artinya, Jam, itu... I have idea. Hah? Apa lagi tuh, Bel? Mau tahu. Apaan, Bel? Sebentar ya. Game? Benar. Sini, Jam. Satu untuk semua. Semua untuk satu. Anak-anak-anak, Matap, Matap. Yeay! Ya, Bunda sama Papa pulang hari ini lagi. Berarti gue juga harus pulang dong. Ilang deh kesempatan gue buat tambah kaya. Kayaknya hidup gue gak bakalan berubah deh. Kalau gue masih tetap tinggal sama Bunda dan Papa. Kapan sih nasib gue bisa berubah? Kayaknya selama gue masih tinggal sama Papa dan Bunda, Hidup gue gak akan berubah deh. Gue bakalan zial terus. Gue harus cari cara buat tetap tinggal sama Tante Intan. Ya, gue harus cari cara. Tapi gimana ya? Fiona. 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 Eh, si Klepto. Ampun, oh Liv. Gue gak punya apa-apa lagi yang bisa lo ambil. Lo tuh emang pinter ya, Liv. Lo pacarin Satria di saat yang tepat. Saat lo tau kalau dia itu adiknya orang kaya. Baru dia lo pacarin. Dulu aja waktu Satria masih gembal. Lo pacarin Kevin yang tajam. Gue emang harus belajar banyak dari lo ya, Liv. Eh, jaga buat wakeback ya. Jangan sampe waktu gue cabein. Udah deh, lo masak pura-pura deh di sini deh. Lo maik tinggal sama siapa sih di sini? Sama pohon tuh, sama tempat sampah. Lagian kita cuma berdua di sini ya. Gue di sini cuma mau nanya sama lo. Apa sih untungnya buat lo kemarin fitna gue, ha? Lagian lo tuh bener-bener gak tau diuntung ya. Udah numpang dan diperlakukan baik sama Mbak Intan, tetep aja nyolong. Gue heran ya. Bunda yang berhati malekat kaya gitu, bisa-bisa punya anak bejat kaya lo. Dunia ini emang adil kan? Kalau orang baik, ngelahirin anak yang baik. Tapi kalau orang jahat, ngelahirin anak yang jahat juga. Kayak lo aja. Kita ini kan kebalikan, Liv, sayang. Lo berusaha keras jadi malaikat. Tapi lahir dari ibu yang bejat. Apa yang lo bilang? Gue peringatin sama lo ya. Gak usah bawa nama nyokap gue. Gue gak suka. Lo boleh ngatain gue, tapi lo gak boleh ngatain nyokap gue. Gue gak suka. Nyantai aja lah. Emang kayak gitu kan kenyataannya? Asal lo tau ya, Liv, kemarin itu cuma peringatan pertama buat lo. Kalau lo berani campurin urusan gue lagi, lo bakalan gue usir dari Satria dan keluarga gue. Dan asal lo tau, lo gak bisa berhentiin sesuatu yang baru aja gue mulai. Lagian si Intan itu kaya kok. Jadi apa ruginya buat dia berbagi sedikit aja hartanya buat anak miskin kayak gue? Iya gak? Oh, jadi gitu. Gue ngerti sekarang, Fiona. Dan sebentar lagi, semua orang termasuk Mbak Intan akan tahu seberapa busuknya hati lo. Asal lo tau ya, Liv, kemarin itu cuma peringatan pertama buat lo. Kalau lo berani campurin urusan gue lagi, lo tengah gue usir dari Satria dan keluarga gue. Mandi rasa lo tau, lo gak bisa berhentiin sesuatu yang baru aja gue mulai. Lagian si Intan itu kaya kok. Jadi apa rudinya buat dia berbagi sedikit aja hartanya buat anak miskin kayak gue? Iya, Kak? Aagicu. Aagicu. Terima kasih. Alif, kamu kemana aja sih, Alif? Kamu ke rumah dong. Papa Doni sama Bunda itu udah di rumah. Mereka pasti senang ketemu kamu. Ayo kamu ke rumah, ya? Yuk. Jangan, Satria. Jangan sekarang. Aku seneng banget Bunda sama Papa udah pulang dalam keadaan selamat. Tapi aku gak bisa ketemu mereka sekarang. Hati aku lagi gak enak banget. Alif, kamu kenapa, Alif? Satria, ada suatu hal yang kamu harus tahu. Astagfirullah Zim. Jadi Mbak Intan percaya kalau kamu itu klepto dan kamu curi perhiasan dan uangnya Mbak Intan? Tapi Satria, aku gak salahin Mbak Intan. Karena Mbak Intan ya sendiri, kalau anting itu keluar dari tas aku dan aku yakin banget itu semua jebakan Fiona. Tapi tenang aja Satria, aku udah punya bukti kalau Fiona itu bener-bener fitnah aku. Kamu harus dengar. Ini, kamu harus dengar sendiri. Kamu harus dengar, Satria. Enggak usah. Enggak perlu. Kamu gak usah kasih bukti apapun sama aku. Aku percaya sama kamu, Liv. Mendingan sekarang, kamu harus kasih bukti itu sama Mbak Intan biar dia percaya. Secepatnya. Tapi gak sekarang, karena Bunda dan Papa itu lebih penting dari semuanya sekarang. Nah Satria, sebenarnya Mbak Intan gak mau kalau kamu tahu soal ini. Tapi aku gak mau sembunyiin apapun dari kamu. Dan kamu harus tahu kalau aku sama sekali gak bersalah. Olive, kamu ini ngomong apa sih? Kamu dengarin aku baik-baik ya? Aku kenal kamu lebih baik dari semua orang. Dari siapapun. Kamu gak usah kasih bukti apa-apa sama aku, Liv. Liv, kamu lupa ya? Aku cinta sama kamu, Liv. Dan cinta itu tidak akan ada tanpa rasa percaya. Dan aku, aku percaya sama kamu melebihi aku percaya sama diri aku sendiri. Aku tahu, Satria. Itu sebabnya cuma kamu yang bisa memiliki hati aku. Aku kentang saja. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Tuhan terserah padamu Aku ikut maumu Tuhan Cakap semua ceritaku dalam harianku Terima kasih telah menonton